Intro Selamat pagi pemirsa, seperti masih sakit hati dengan putusan Mahkamah Konstitusi, DPR RI menaruh perlawanan terhadap MK yang dibalut nama evaluasi. Evaluasi dilakukan karena DPR menganggap MK telah melampaui kemenangan, bahkan merebut hak legislatif dan eksekutif dalam membuat undang-undang. Meskipun pernyataan tersebut dibantah oleh Ketua Komisi 2 DPR, Ahmad Doli Kurnia. Jika benar, DPR bakal mengevaluasi MK. Langkah itu jelas sebuah tindakan yang tidak perlu dan kekanakan-kanakan, karena putusan MK berkekuatan pun tetap dan tidak bisa digagungkan. Inilah editorial media Indonesia edisi Sabtu 31 Agustus 2024 dengan tema Sudahi Mengejar Mahkamah Konstitusi. Bersama saya Iqbal Himawan. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021-583-99100. Dan pagi ini sudah hadir anggota Dewar Redaks Media Group Kania Suti Slaminata, Selamat pagi. Selamat pagi Iqbal. Kita tidak sedang mengejar si penjapa ya. Tidak sedang itu mengejar botol. Jatuh terselit tadi nggak apa-apa. Sudahi mengejar MK. Jadi kenapa media Indonesia menyeroti topik ini pagi hari ini, Pak? Ya karena perlu. Ada apa memang? Perlu disoroti karena ya ini kan seperti memancing di air keruh ya. Ini berkaitan juga ya topik berikutnya ini. Sudahi mengejar Mahkamah Konstitusi. Ini kan apa ya, di saat publik ini baru saja menikmati hasil putusan MK 60 dan 70 terkait dengan pilkada yang diperjuangkan gitu dengan demonstrasi untuk tetap tegak gitu. Walaupun kita melihat waktu itu kan DPR sempat ingin melakukan revisi undang-undang pilkada. Kemudian gelombang demonstrasi yang terjadi di mana-mana gitu dan cukup besar. Ini kemudian DPR tunduk dan membatalkan gitu. Nah sekarang kita mendengar Ketua Komisi 2 DPR berencana untuk melakukan evaluasi. Ini evaluasi juga saya tidak paham betul apa yang dimasukkan dengan evaluasi ini. Tapi mereka mengatakan MK ini terlalu banyak urusan dan terkait dengan pilkada itu melampaui kewenangannya gitu ya. Walaupun kemudian ini dibantah. Jadi dirilis dan kemudian dibatah sendiri dan dikatakan belum secara resmi juga disampaikan ke DPR. Sehingga mereka semua berbantah-bantahan lah begitu ya. Jadi ini menjadi wacana. Tapi kalaupun memang jadi sebenarnya kita ingin menyoroti ini apa lagi gitu ya. Ini apa lagi. Timingnya kok sepertinya tidak tepat gitu ya. Bahkan terkesan kekanak-kanakan. Terkesan mau menang-menangan gitu ya. Karena kalah terkait dengan urusan pilkada. Lalu terkesan evaluasi. Evaluasi lagi-lagi ya terhadap undang-undang MK ini dibutuhkan. Yang kita sudah dengar juga sebelum-sebelumnya revisi undang-undang MK itu kan juga sudah bergulir sebenarnya gitu. Dan pada waktu itu prosesnya dinilai bermasalah. Dan para pakar mengatakan sudah tolak saja begitu ya. Itu waktu itu gitu. Nah sekarang ini ada evaluasi yang kemudian sekarang sudah dibantah lagi. Tapi pada kenyataannya hasil dari putusan yang dihasilkan oleh MK kemarin gitu ya. Putusan 60 dan 70 ini kan kita lihat gitu ya. Jumlah calon tunggal misalnya ya. Terkait dengan pilkada 2024. Ini kan berkurang jauh. Yang tadi katanya bisa sampai 150-an. Walaupun sekarang masih berapa? Masih di 80-an. Masih di 80-an. Tapi kan sudah paling tidak tuh jauh berkurang. Pilihannya juga semakin banyak. Batal deh namanya kota kosong. Iya kan? Pilihannya juga semakin banyak. Lebih seru demokrasi berjalan pada relnya. Ya pada intinya kan prinsip demokrasi ya. Itu adalah dimana kita punya kebebasan ya. Dalam berkontestasi. Kebebasan untuk memilih, dipilih dan lain sebagainya. Ini kan kemudian hasil. Dari putusan 60 dan 90 yang dihasilkan oleh MK itu. Jadi sudahilah. Sudahilah. Untuk antik gitu ya. Sudahlah. Iya yang berpotensi merusak demokrasi begitu. Dan itulah menjadi topik dalam editorial media Indonesia kali ini. Pemerintah kita saksikan bersama. Sudahi mengejar makamah konstitusi. Sudahi mengejar makamah konstitusi. Salah satu bovenang Mahkamah Konstitusi atau MK adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai bagian dari pelaksanaan bovenang itu, MK beberapa waktu lalu telah mengeluarkan putusan nomor 60 garis miring PUU-22 Romawi garis miring 2024 terkait dengan ambang batas pencalonan kepala daerah dan putusan nomor 70 garis miring PUU-22 Romawi garis miring 2024 tentang batas minimum usia calon kepala daerah. Putusan itu walaupun akhirnya disepakati dan dilaksanakan oleh DPR dan Komisi Pemilihan Umum atau KPU, sempat menuai gecolak dengan merebaknya aksi demonstrasi mahasiswa dan masyarakat sipil lainnya di sejumlah daerah yang menyebabkan sejumlah orang terluka, baik di pihak pengunjuk rasa maupun aparat. Hal itu lantaran ada upaya dari sejumlah anggota Dewan yang ngotot tetap mengesahkan rancangan Undang-Undang Pilkada tanpa mengakomodasi putusan MK tersebut. Baru setelah demonstrasi merebak di mana-mana, dan tekanan publik semakin besar, Parlemen melunak dan mematuhi putusan mahkamah itu. Akan tetapi, persoalan itu sepertinya belum sepenuhnya selesai. DPR seperti masih sakit hati terhadap putusan yang dikeluarkan MK itu. Hal itu mereka tumpahkan melalui gerilia bertajuk Evaluasi Wewenang Lembaga MK. Adalah Ketua Komisi 2 DPR Ahmad Doli Kurnia yang menabuh genderang perlawanan terhadap MK dalam yang dibungkus dengan nama Evaluasi Jangka Menengah dan Jangka Panjang itu. Evaluasi dilakukan karena DPR menganggap bahwa MK telah melampaui kewenangan, bahkan merebut hak legislatif dan eksekutif dalam membuat undang-undang. Tapi, Ahmad Doli seperti membantah pernyataannya sendiri. Selang dua hari setelah pernyataan itu membuat heboh, Doli merasa tidak pernah membuat keterangan bahwa Komisi 2 bakal mengevaluasi MK. Mulai muncur tafsir liar. Salah satunya, spekulasi bahwa Doli ditegur bosnya. Tapi, jika benar DPR bakal mengevaluasi MK, langkah itu jelas. Sebuah tindakan yang tidak perlu dan kekanakan-kanakan. Inilah tindakan menangan-menangan, bukan kerelaan menerima putusan yang jelas-jelas, bertujuan menyelamatkan demokrasi. Lagi pula, apapun pandangan dari pendapat yang berbeda, putusan MK itu telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah dan tidak bisa diganggu-gugat. Ingat, masyarakat kini sangat cerdas menilai mana kawan rakyat dan mana yang berkhianat terhadap rakyat. Mereka tahu mana legislasi akal-akalan demi mementingkan segelintir orang, mana aturan yang memang dibuat untuk kepentingan rakyat banyak. Aksi demonstrasi yang masif tanpa dikomando beberapa waktu lalu itu merupakan bukti nurani publik terusik. Lantaran ada upaya yang menginjak-injak demokrasi demi kepentingan kelompok atau individu tertentu. Tidakkah para anggota Dewan yang terhormat menyadari itu? Sudahlah. Daripada rakyat semakin muak dan marah, hentikan segala upaya untuk mengamputasi demokrasi apalagi dengan berupaya melucuti kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sebagai sesama institusi negara, sebaiknya saling menghormati dan menghargai sesuai ketugas dan wewenang masing-masing. Salah satu tugas utama DPR adalah merancang dan menghasilkan produk legislasi. Sementara wewenang MK adalah mengujinya. Jika tidak sesuai undang-undang dasar, mereka berhak merevisinya. Sesimpel itu. Jika produk legislasi yang dihasilkan DPR tidak ingin judicial review, buatlah sebaik dan sesempurna mungkin yang tidak bertentangan dengan konstitusi. Kalau perlu, libatkan para stakeholder terkait dengan legislasi tersebut biar semuanya terang-benerang, bukan malah main kucing-kucingan dan akal-akalan. Demokrasi yang ditegalkan lewat keringat dan darah para pejuang reformasi teramat mahal untuk dikhianati. Tidak pas kiranya terus-menerus mengincar MK hanya karena merasa dikalahkan. Teramat kekanakan-kanakan bila wakil rakyat hendak melucuti Mahkamah Konstitusi yang justru memperjuangkan dan menyelamatkan demokrasi. Sudahi itu semua. Sudahi mengejar Mahkamah Konstitusi itu yang menjadi topik dalam editorial media Indonesia. Nanti kami akan undangan untuk berpartisipasi, namun kami harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami. Pada kembali di editorial media Indonesia, Sudahi mengejar Mahkamah Konstitusi itu yang menjadi topik pada pagi hari ini. Kami undangan untuk berpartisipasi dan memberikan opini melalui sambungan telepon yang pertama kita sapa. Ada Pak Tasrik Usman di Banjarmasin. Pak Tasrik Usman, silakan Pak. Selamat pagi, Pak Nikbal. Selamat pagi, Mbak Kania. Selamat pagi, Pak Tasrik. Silakan, Pak Tasrik. Ya, sudah mengejar Mahkamah Konstitusi ya. Adanya wacana yang disampaikan oleh Ketua Komisi 2 DPR RI ingin mengevaluasi kewenangan MK, itu menurut hemat saya terlalu berlebihan dan kekanakan-kanakan. Karena apa? Mbak Kania, waktu mereka bertugas di DPR Komisi 2 itu tinggal 4 minggu lagi. Tanggal 1 Oktober mereka sudah harus diganti. Ada apa? Apakah ini karena latar belakang keputusan MK 60-70? Jangan begitu dong, cara bernegara. Keputusan MK itu bersifat final dan banding. Tugas daripada MK itu menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar 45. Jadi perasaan saya, tidak ada tukuk sampai MK mengungkangi DPR atau pemerintah. Malah pernah terjadi, bahkan ya, ada salah satu pergerjian antar waktu Hakim Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, itu mestinya dalam aturan harus ada rekomendasi dari MK. Tetapi DPR merekomendasi dan dieskalkan oleh Presiden, itu yang melanggar gitu. Jadi saya berharap teman-teman di Komisi 2 harus banyak-banyak menahan diri karena waktunya sudah mau berakhir. Selesaikan saja tugas yang tinggal beberapa waktu ini yang untuk kepentingan masyarakat dan bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tasriq Usman di Bancar Masin. Kita ke Pak Ondo Silitonga di Bekasi. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Ipah. Selamat pagi, Ibu dan Mbak Tania. Silahkan, Pak Ondo. Selamat pagi. MK itu membuat demokrasi kita jadi meriah sekarang. Dengan putusan 60-70. Eh, malah mau dievaluasi wawenangnya. Justru uknum-uknum DPR itu yang harus dievaluasi oleh partainya dan dilakukan pergantian antar waktu buat mereka yang seperti itu. Sayang rakyat tidak bisa mencabut lagi hak suaranya kepada mereka yang seperti ini. Sudahlah, waktu pergantian kalian sebentar lagi. Mungkin ada yang tak terpilih lagi. Atau partainya bahkan tidak masuk lagi. Apa lagi yang mau dicari? Urus saja itu budgeting, controlling, legislating. Urus itu undang-undang yang mangkrak seperti undang-undang ART dan lain-lain. DPR itu kan dewan perwakilan rakyat. Bukan dewan perwakilan raja. Jadi tidak perlu mereka seperti itu. Putusan MK 60-70 itu membuat pesta demokrasi semakin semarah. Eh, malah mereka yang lagi bingung. Sampai mengabaikan kader katanya yang terbaik. Lalu diambil orang, kemudian balik lagi mengusun kader yang terbaik. Ayah-ayah, wah ini DPR. Kok waktu undang-undang, waktu putusan MK 90 mereka tidak melakukan ini? Kok yang 60-70 baru melakukan ini? Ini kan jadi pertanyaan besar buat kita sebagai rakyat. Terima kasih. Terima kasih Pak Ondo. Jadi banyak yang harusnya diprioritaskan ya. Baik, nanti kita akan bahas Dewan Perwakilan Rakyat, bukan Dewan Perwakilan Raja. Salah satu poin yang menarik. Nanti kita akan bahas namun kita harus sudah terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Anda kembali di Editorial Media Indonesia. Jadi supaya tidak terjadi upaya terkesan mau melucuti kewenangan MK, sebenarnya hakim ini kan juga independensinya dijamin ya Mbak Kaniaya. Artinya tidak bisa di, apa namanya, intervensi. Ya tidak bisa diintervensi ya. Seperti yang tadi disampaikan oleh para penelpon juga yang juga menggarisbawahi bahwa ini kan tinggal apa lagi sih gitu kan. Apa lagi sih gitu. Tinggal beberapa minggu lagi. Dan artinya, apa ya, kalau kita melihat dari prosesnya ini kan sepertinya ini ada kedaruratan, ada yang memang perlu, ini perlu dilakukan segera dan lain sebagainya. Sementara misalnya ada undang-undang atau RUU yang mangkrak sama ini yang belum diselesaikan oleh DPR. Apakah tidak itu yang kemudian lebih penting untuk diselesaikan dan lain sebagainya begitu ya. Tapi kalau kita bicara soal evaluasi, nah ini kan evaluasinya seperti apa. Kalau kita berkaca dari misalnya kronologis perjalanannya kan dulu sempat pernah ada upaya untuk melakukan revisi terhadap undang-undang MK juga. Dan itu kalau tidak salah setelah disenting opinion tiga hakim pada waktu itu ya putusan 90 yang kemudian membuat DPR waktu itu menggulirkan gitu rencana untuk melakukan revisi terhadap undang-undang MK. Tapi terus kemudian tidak jadi dan kemudian sekarang kita mendengar lagi ada evaluasi gitu ya. Dikatakan evaluasi soal kewenangan. Nah apakah itu berkaitan misalnya dengan upaya untuk melakukan revisi undang-undang MK pada waktu itu yang pasti yang disasar ini adalah soal komposisi hakim gitu dan lain sebagainya. Nah ini yang kemudian kan bisa membahayakan gitu posisinya seperti itu. Pakar yang mengatakan ini bisa membahayakan gitu karena ya itu berkaitan dengan independensi kehakiman tadi yang sempat disinggung oleh Iqbal bahwa itu adalah sesuatu yang dijamin di dalam undang-undang dasar. Nah undang-undang dasar artinya kalau misalnya memang itu yang disasar oleh DPR ya berarti harus diaman demen dulu dong undang-undang dasarnya tidak hanya segedar mengotak-ngatik undang-undangnya begitu ya. Lagi-lagi ini saya cuma menyuarakan apa yang juga disampaikan oleh para pakar begitu ya. Jadi berbahaya sekali kalau untuk coba-coba melakukan revisi apalagi kemudian yang disasar ini adalah soal independensinya gitu. Padahal itu sesuatu yang dijamin oleh konstitusi, konstitusi, undang-undang dasar gitu. Jadi bukan undang-undangnya begitu yang kalau kemudian mau direvisi apabila memang ya tergantung ya. Jadi apa yang mau dilakukan, apa evaluasi jangka menengah dan jangka panjangnya itu juga belum tahu ya gitu. Dan ini kan masih lagi-lagi wacana gitu yang tadinya dirilis kemudian dibatalkan sendiri kemudian dikatakan bahwa ini belum secara resmi dan lain sebagainya. Tapi kan kita mengamati ada proses gitu, ada perjalanan gitu. Baik Mbak Kania, nanti kita lihat ya apalagi hakim MK kemarin banyak mendapatkan dukungan dari publik. Ya ya pasti kita sekarang menikmati hasilnya bukan begitu. Betul sekali. Terima kasih Mbak Kania sudah bergabung di editor media Indonesia kali ini. Dan pemerintah demokrasi yang ditegakkan lewat keringat dan darah para pejuang reformasi teramat mahal untuk dikhianati. Tidak apa sekiranya terus menerus mengincar MK hanya karena merasa dikalahkan. Teramat kekanak-kanakan bila wakil rakyat hendak melucuti mahkamah konstitusi yang justru memperjuangkan dan menyelamatkan demokrasi. Sudah itu semua. Terima kasih Anda sudah menyaksikan editorial media Indonesia. Saya Iqbali Mawan, jaga kesaitan Anda sampai jumpa.